selamat menikmati 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 jika menikmati menurut menikmati 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 menghentuk menikmati tidak susah kemudian mengusap seluruh kepala yang mengusap kedua telinga mengusap seluruh seluruh kepala penutup seandainya tidak pakai penutup Atau pakai penutup sama saja Yaitu dengan cara Kedua jempolnya Ditaruh di pelipis Seperti ini Kemudian Musabihak Jari telunjuknya Ditempelkan gini nyambung Dibawa dari depan Ke belakang Satu kali Ambil air lagi Dua kali diratakan Tiga kali Itu sunahnya begitu Dan apakah sunah balik Gini kemudian balik Atau cuma cukup begini Cukup ke belakang Apakah sunah balik Sunah balik jika Rambutnya bisa berpelak balik Misalnya apa Tidak terlalu panjang Tidak terlalu pendek Pendek Setengah senti Tidak bisa balik Masih kaku kan ya Makanya apa Tidak sunah Tidak usah Tidak sunah Mengembalikan Tapi cukup ke belakang Saja Atau terlalu panjang Tidak bisa ini Dibolak balik Panjang segini rambutnya Sampai punggung Makanya apa Cukup ke belakang Sekali Tapi kalau Tidak terlalu panjang Tidak terlalu pendek Misalnya Bisa berbolak balik Maka Disunahkan Mengembalikan Satu Tidak dihitung Satu Dua Satu Ambil lagi Dua Dan begitu Itu cara yang paling Aftar Tapi seandainya Tidak pakai cara itu Ya boleh Langsung begini Juga boleh Kemudian Sunah yang selanjutnya Yaitu apa Mengusap Kedua telinga Mengusap Kedua Kedua telinga Mengusap Kedua telinga ini Disunahkan Beberapa kali Dalam wudu Bahkan Dihitung Kalau mau dihitung Sampai 12 kali Yaitu kapan Pertama Disunahkan Mengusap Kedua telinga Maksudnya Sampai kena Ketika Membasuh Wajah Jadi Membasuh Wajah itu Jangan hanya Sampai sini Disunahkan Sampai Telinganya Kena Itu Membasuh Wajah Tiga kali Maka Telinga Kena Tiga kali Kemudian Ketika Mengusap Kepala Disunahkan Apa Telinganya Kena Faham ya Kenapa Karena ada Riwayat Al-Uzunani Minar-ro'as Disunahkan Kena Meratakan Kepala Kena Telinganya Tiga kali Tiga 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 Enam Kemudian Disunahkan Setelah Mengusap Kepala Dengan Cara Masuh Huludhanan Seperti Ini Jadi Ujung Daripada Jari Telunjuk Ditaruh Di lubang Kemudian Jempolnya Ditaruh Belakang Seperti Ini Digerakkan Apa Telunjuknya Keseluruh Lipatan-lipatan Yang jempol Belakang Sekali Kemudian lagi Dua kali Tiga kali Berarti berapa Sudah sembilan kali Yang terakhir Disunahkan Istidhar Gini ya Satu Ngambil lagi Dua Tiga Kalau dijumlah Berarti berapa Dua belas kali Mengusap Telinga Dalam Buduk Disunahkan Dua belas Dua belas kali Kemudian Itu tadi Mengusap Telinga Kemudian Selanjutnya Menyelah Jari Tangan Dan Kaki Disunahkan Takhlil Menyelah Dengan Cara Apapun Tapi Yang paling Afzal Kalau Ditangan Dengan Tasbik Tasbik Seperti ini Sebagian Ulama Seperti Imam Mudabibi Beliau berkata Supaya Tasbik Apa Tasbik itu Seperti ini Supaya Tasbik yang disunahkan Dengan yang dimakruhkan Beda Maka Dianjurkan Begini Jangan begini Ini makru Tasbik ini Tapi Tasbik Menyelah Menyelah jari Dengan cara Dari Punggung Dari Atas Itu Katanya Imam Mudabibi Tapi Sebagian Ulama Sama Saja Makanya Seperti Ibn Hajar itu Tidak disunahkan Tayamun Dalam Takhlil Tidak disunahkan Mendalukun Yang kanan Karena Tasbiknya Langsung Begini Di Iab Ibn Hajar Tapi Imam Mudabibi Tidak Begini Supaya Beda Dengan Yang makruh Yang makruh Begini Tasbik Begini Hukumnya Makruh Ketika Sholat Atau Ketika Menunggu Sholat Di masjid Misalnya Nunggu Sholat Tangannya Begini Makruh Karena Dikatakan Menyebabkan Ngantuk Ya Menyebabkan Ngantuk Yang suka Tidur Gini Biasanya Ngantuan Biasanya Disini Kalau ada Yang ngantuk Mungkin Gini Tadi Kemudian Itu Tadi Menyelah Nyelah Jari Tangan Caranya Begini Kalau Menyelah Jari Kaki Dengan Cara Apapun Terserah Tapi Yang Paling Afdol Dengan Kelingking Jari Kiri Tangan Tangan Jari Kiri Jari Kelingking Tangan Kiri Disela Dari Kelingking Kaki Kanan Satu Dua Sampai Urut Pokoknya Dari Kelingking Kanan Sampai Kelingking Kiri Itu Yang Paling Afdol Dalam Menyelah 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 Jari Tangan Dan Kaki Terkadang Wajib Menyelah Menyelah Yaitu Apa Jika Airnya Tidak Bisa Sampai Kecuali Dengan Diselah Misalnya Gemuk 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 Masya Allah Sehingga Liputan Jari Ini Kalau Tidak Diselah Tidak Masuk Misalnya Maka Wajib Maka Wajib Terus Kemudian Setelah Menyelah Menyelah Jari Tangan Dan Kaki Sunah Yang Selanjutnya Yaitu Apa Almualah Almualah Mengerjakan Wuduk Secara Langsung Terus Menerus Dalam Wuduk Itu Tidak Diwajibkan Langsung Yaitu Misalnya Basuh Wajah Jam Tujuh Membasuh Tangannya Nanti Jam Tujuh Lebih Sepuluh Menit Membasuh Kepalanya Mengusap Kepalanya Nanti Lagi Setengah Jam Kemudian Diperbolehkan Boleh Tapi Disunahkan Mualah Mualah Langsung Mualah Itu Yaitu Sekiranya Dia Membasuh Anggota Yang kedua Sebelum Yang pertama Kering Sebelum Yang pertama Kering Faham Ya Bersama Hawa Dan Jam Musimnya Lagi Normal Kalau ekstrim Panasnya ekstrim Baru Basuh Satu menit Sudah kering Tidak Dikirakan Kalau Normal Keadaannya Hawanya Normal Daerahnya Juga Normal Bukan Daerah yang Panas Dan Pokoknya Kalau normal Kira-kira Berapa Menit Maka Jangan Diakhirkan Lebih dari Itu Karena Disunahkan Mualah Tapi Terkadang Wajib Mualah Itu Jika Waktunya Sempit Sudah Mepet Waktu Duhur Basuh Wajah Tidak Langsung Basuh Tangan Turu-turuan Disik Akhirnya Tambah Mepet Maka Tidak Boleh Wajib Mualah Kalau Waktunya Waktunya Sempit Atau Orang Yang Daimul Hadas Yang Selalu Berhadas Juga Wasib Mualah Kan Sudah Kemarin Kemudian Itu Tadi Mualah Terus Menerus Kemudian Wat Tayamun Tayamun Mendahulukan Yang Kanan Mendahulukan Yang Kanan Ketika Berwudu Mendahulukan Yang Kanan Ini Dalam Membasuh Tangan Dan Kaki Secara Mutlak Siapapun Orangnya Disunahkan Mendahulukan Kanan Dari Yang Kiri Dalam Membasuh Tangan Dan Kaki Walaupun Dia Mengusap Di Atas Memungkinkan Untuk Mengusap Langsung Bareng Tapi Disunahkan Mendahulukan Yang Kanan Tetapi Untuk Anggota Yang Lain Kalau Misalnya Seperti Wajah Telinga Atau Kepala Misalnya Maka Tidak Disunahkan Mendahulukan Yang Kanan Kecuali Bagi Orang Yang Tidak Mampu Misalnya Orang Ini Tangannya Cuma Satu Dia Kalau Membasuh Wajah Tidak Bisa Langsung Rata Maka Bagi Orang Seperti Ini Tidak Atau Disunahkan Tayamun Mendahulukan Yang Kanan Kalau Memang Tidak Bisa Langsung Kalau Kita Alhamdulillah Kalau Normal Bisa Langsung Maka Tidak Kalau Dia Tidak Mampu Untuk Langsung Untuk Langsung Meratakan Maka Disunahkan Mendahulukan Yang Kanan Daripada Yang Kiri Begitu Juga Telinga Telinga Tidak Disunahkan Ada Sebagian Orang Mengusap Satu Baru Yang Kiri Tidak Disunahkan Sunah Langsung Bagi Orang Yang Bisa Langsung Sunah Langsung Tapi Bagi Orang Yang Tidak Bisa Langsung Karena Tangannya Cuma Satu Mendahulukan Yang Kanan Kemudian Sunah Yang Selanjutnya Yaitu Apa Waitolatul Hurrah Wattahjil Memperpanjang Hurrah Dan Tahjil Memperpanjang Memperluas Basuan Yang Ada Di Wajah Dan Tangan Kaki Misalnya Apa Yang Wajib Di Wajah Ya Yang Batasan Wajah Dilebih Sedikit Kepala Ini Dilebih Sedikit Telinga Wajib Kena Walaupun Sedikit Sampai Bawah Ya Kan Tetapi Itu Yang Wajib Tapi Kita Disunahkan Itolatul Hurrah Memperpanjang Dilebihi Yang Banyak Telinga Dikenakan Sampai Dan Yang Paling Sempurna Dalam Hurrah Yaitu Apa Mengenakan Mugadamir Bagian Depan Dari Kepala Ini Kena Mugadamir Ya Apa Ukurannya Tidak Tahu Bagian Depan Dari Kepala Kemudian Telinga Seukuran Nasiyah Seukuran Ubun Ubun Jadi Lebihnya Sampai Seukuran Ubun Ubun Kemudian Telinga Kena Sampai Sofhat Dua Sisi Sampai Leher Sampai 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 Leher Itu Yang Paling Akmal Yang Paling Sempurna Dalam Itulah Tulkura Tidak Disunahkan Lebih Ya Masya Allah Basuh Wajah Sampai Tentuk Dada Dada Tidak Disunahkan Disunahkan Itu yang Paling Mentok Sampai Leher Paham Tapi Yang Perlu Diberhati Kenapa Jangan Buka Awrat Karena Mau Itulah Tulkura Dan Tahjil Sampai Nalafu Kayak Celana Dalaman Tok Ini Mau Wudu Mendahulukan Yang Sunnah Yang Wajib Menutup Awrat Semua Orang Lihat Dapat Dosa Nanti Dianjurkan Seperti Itu Diangkat Secukupnya Aja Kalau Memang Tidak Bisa Tahjil Kecuali Dengan Membuka Awrat Tidak Usah Saya Tidak Usah Kalau Tidak Segini Nanti Sarung Saya Basah Semua Biarkan Basah Kalau Tidak Tidak Usah Kenapa Menutup Awrat Wajib Dibuka Awrat Masya Allah Supaya Kadang Kadang Bukan Hanya Sampai Betis Sampai Dengkel Sampai Baha Padahal Yang Paling Sempurna Sampai Betis Paham Ya Itu Tahjil Kemudian Terakhir Yaitu Apa Membaca Dikir Setelah Wuduk Setelah Wuduk Itu Bagaimana Sekiranya Tidak Terlalu Panjang Jarak Antara Selesai Wuduk Dengan Dikir Sudah Ngopi Sudah Majlah Sudah Baru Baca Doa Setelah Wuduk Ya Sudah Ilang Jadi Setelah Wuduk Sekiranya Tidak Terlalu Panjang Langsung Baca Dan Disunahkan Sebelum Kalam Ajin Nabi Sebelum Ngomong Yang Lain Baca Doa Udum Tapi Setelah Ngomong Yang Lain Sekiranya Tidak Terlalu Panjang Tetap Disunahkan Cuma Afdol Sebelum Ngomong Jangan Selah Wuduk Yang paling Afdol Setelah Selah Wuduk Baca Doa Disunahkan Ketika Baca Doa Ini Mengangkat Tangan Yang Tinggi Didoa Doa Yang Lain Tidak Dianjurkan Tidak Usah Gini Doa Yang Lain Cuma Kalau Doa Setelah Wuduk Angkat Tangan Yang Tinggi Kemudian Pandangannya Ke Atas Ke Arah Langit Kalau Kalau Tidak Tidak Lihat Langit Tidak 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 Atas Pandangannya Walaupun Orang Yang Buta Tetap Disunahkan Memandang Ke Atas Baru Membaca Doa Baru Membaca Membaca Doa Wuduk Karena Fadilahnya Besar Ada Riwayat Siapa Menyempurnakan Wuduk Membaca Doa Ini Maka Allah Bukakan Delapan Pintu Surga Dia Boleh Memilih Masuk Dari Pintu Yang Mana Ada Riwayat Lain Dia Akan Di Apa Namanya Di Stempel Bahwa Dia Ini Dijamin Oleh Allah Subhanallah Sudah Dan Stempel Ini Tidak Akan Hancur Sampai Iliyumil Giyama Makanya Jangan Ditinggalkan Baca Doa Setelah Wuduk Kemudian Setelah Baca Doa Wuduk Baca Inna Anzalna Baca Inna Anzalna Tiga Kalau Setelah Pas Selesai Wuduk Pas Dengar Adhan Didahulukan Yang Mana Didahulukan Zikir Setelah Wuduk Didahulukan Zikir Setelah Wuduk Paham Ya Jadi Pas Setelah Atau Pas Adhan Pas Adhan Atau Pas Setelah Adhan Maka Didahulukan Didahulukan Apa Namanya Pas Adhan Apakah Kita Jawab Dulu Atau Baca Doa Dulu Baca Doa Dulu Baru Jawab Adhan Jadi Itu Kesunan Sunan Wuduk Alhamdulillah Sudah Selesai Sunan Wuduk Yaitu Doanya Pegabungan Dari Beberapa Riwayat Asyadu Anamu Hamdan Abduh Rasuluh Allah Mujalim Nata Wabin Wajalim Al-Muzahirin Wajalim Nibadika Salihin Subhanallah Wihamdik Asyadu Anamu Alhamdulillah Assalamuala Alhamdulillah Ada yang Membalik Sama saja Cuma kalau Dibidaya Ditambah Wajalni Suburan Syakura Wajalni Al-Qurukan Zikran Kathira Wa Usabih Hukab Buratan Waksila Al-Qurukan Al-Qurukan Semakin Banyak Semakin Bagus Doa Itu Kesunan Kesunan Wudhu Insyaallah Mudah-mudahan Diamalkan Wallah Wallah Mungkin ada yang perlu Dibahas Atau yang Nambai Doa setelah Wudhu Itu apa Juga Disunahkan Taslis Itu kan Juga Termasuk Adgar Wudhu Disunahkan Taslis Disunahkan Taslis Tiga kali Doa setelah Wudhu Dan semua Zikir-zikir Yang ada Dalam Wudhu Tapi Tidak ada Riwayat Kalau Doa-doa Yang bareng Ketika Wudhu Doa wajah Doa tangan Itu tidak ada Riwayat Dari Nabi S.A.W. Tapi Doa Namanya Doa Dia Anjur Dianjurkan Dianjurkan Taslis Tetap Disunahkan Tiga kali Jadi Taslis Itu Mulai Membasuh Mengusap Persiwak Baca Bismillah Semua Zikir Bahkan Doa Disunahkan Taslis Tiga kali Apakah Kopiah Yang Biasa Kita Pakai Ini Bisa Disamakan Dengan Imama Boleh Sama Sama Walaupun Kopiah Tidak Walaupun Mudah Untuk Melepas Iya Dengan Syaratnya Yang Tadi Yang Tadi Disebutkan Yang Jelas Apa Semua Penutup Walaupun Kopiah Walaupun Tidak Repot Untuk Melepas Misalnya Males Tapi Kalau Males Jangan Kalau Bisa Dilepas Saja Tapi Kalau Misalnya Repot Seperti Imama Kalau Saya Lepas Waduh Imama Lagi Imam Nya Lama Ini Misalnya Maka Ya Tidak Usah Dilepas Dengan Cara Yang Tadi Untuk Mendapatkan Boleh Tapi Kopiah Pun Boleh Sama Saja Disini Disebutkan Falawma Sahaha Alal Imamah Awnah Wiha Awalan Tadi Kan Salah Satu Syaratnya Supaya Kita Mendapatkan Mengusap Kepala Supaya Kita Mendapatkan Kesunahan Mengusap Seluruh Kepala Kalau Di Atas Imamah Harus Mendahulukan Yang Wajib Dulu Baru Kemudian Dilanjutkan Dengan Penutup Di Atas Nah Itu Pendapat Yang Muhtamat Yang Kita Ketahui Tapi Menurut Alam Al-Khotib Tidak Tau Imam Khotib Ashir Bini Mungkin Imam Khotib Beliau Ngomong Tidak Harus Walaupun Penutup Penutup Dulu Baru Kepala Cukup Walaupun Penutup Dulu Baru Kepala Gitu Untuk Masalah Mu'alah Itu Dalam Madhab Syafi'i Al-Gadim Itu Diwajibkan Ibarahnya Wal-mu'alah Termasuk Sunnah Wa'u Jabaha Al-Gadim Karena Mengambil Daripada Hadith Ketika Nabi Sallallahu Sallam Ra'a Rajulan Yusalli Wafi' Gadamaihi Lum'ah Qadrat Dirham Lam Yusib Hal Ma' Fa'amarahu An Yu'id Al-Wudu' As-Salah Cuman Diakhir Nanti Ada Ibarah Yang Mengatakan Wa Mahalul Khilaf Fit Tafrik Bighairi Uzrin Wa Fitul Tafrik Amma Bil-Ozri Falayadur Qat'an Kemudian Di Ibarah Di Syarah Zubat Ada Mengatakan At-Tafrik At-Tawil Itu Makruh Walaupun Mualah Itu Sunnah Tapi Kalau Ditinggalkan Ada At-Tafrik At-Tawil Makruh Kemudian Yang Terakhir Masalah Kalimat Itolatul Gurrah Wattahjil Itu Kalimat Gurrah Dan Tahjil Itu Kalau Dari Bahasa Dikatakan Gurrah Wajuhu Itu Jika Ibiata Gurrah Farah Bagian Kepala Daripada Kuda Itu Ada Warna Putih Itu Dikatakan Gurrah Sedangkan Muhajjal Muhajjal Itu Minad Dawab Makanal Bayat Fihi Fimaudi Il-Khalakhil Di Kaki Kakinya Yang Empat Itu Ada Warna Putih Jadi Mungkin Nanti Di Hari Kiamat Itu Bisa Dibedakan Antara Umat Nabi Dengan Yang Lainnya Karena Ada Cahaya Di Wajah Dan Tangan Kakinya Daripada Ashar Al-Wudu Itu Hadisnya Kalau Orang Fadilahnya Itolatul Ghurrah Wattahjil Memanjangkan Basuan Dari Wajah Tangan Dan Bagi Akan Menyebabkan Cahaya Nanti Ada Di Hari Kiamat Semakin Panjang Basuannya Cahayanya Semakin Banyak Karena Itu Para Sahabat Ada Yang Melebihi Sampai Sampai Bundanya Sampai Ini Kenapa Nyari Cahaya Ada Di Halik Kiamat Tersebut Dan Juga Fadilahnya Membaca Ayat Kursi Setelah Wudu Itu Dikatakan Utiyah Ajru Arba'ina Aliman Dikasih Bahala Empat Pulau Orang Alim Fadilahnya Membaca Ayat Kursi Setelah Untuk Masalah Tahjil Menanggapi Tahjil Dan Hurrah Itu Kadang Ada Orang Kan Basu Dari Atas Dari Atas Kaki Atau Dari Tangan Bagian Atas Itu Dia Mendapatkan Pahala Itulat Tahjil Tapi Bikila Fil Hurrah Karena Bahkan Hurrah Kan Disitu Ada Syarat Niat Letaknya Niat Itu Harus Fih Ghasil Wajih Khilafan Dil Mudabiri Imam Mudabiri Mengatakan Nagalal Mudabiri Anfata Imam Ramli Waziyadi Fusul Hurrah Mutlagon Dia Tetap Mendapatkan Hurrah Walaupun Dia Bada'ah Piroksi Sebelum Yang Wajib Dari Bada Wajah Tapi Khilaf Tapi Kalau Tahjil Boleh Dia Mendapatkan Kesonahannya Kemudian Tadi Dikatakan Di Doa Doanya Ringan Setelah Wuduk Tapi Pahalanya Besar Seperti Tadi Pahalanya Diantarkan Itu Gabungan Dari Beberapa Riwayat Di Antaranya Riwayat Tadi Yaitu Pahalanya Akan Ditulis Kutiba Ismu Firokin Wotubi Abi Tabiin Walami Yatatrak Walami Ksar Ilai Yawmil Kiyamah Ditulis Namanya Di Satu Rok Ada Matakan Kulit Ada Matakan Yang Lainnya Kemudian Stempel Artinya Sampi Tidak Akan Dipecah Sampi Hari Kiamat Apa Maksudnya Tidak Pecah Tidak Akan Ada Amalan Yang Bisa Membatalkan Namanya Bakal Masuk Surga Artinya Pak Tidak 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 Mungkin Melakukan Hal Yang Membuat Dirinya Murtad Itu Di Antara Pahala Bagi Orang Yang Baca Doa Ringan Doanya Ringan Kemudian Pahalanya Sangat Besar Tidak Tidak Orang Orang Yang Ta'imul Hadass Atau Atau Kalau Waktunya Sempit Maka Wajib Mu'ala Tidak Boleh Dipisah Wajah Dulu Setengah Jam Tangan Itu Kan Tidak Wajib Langsung Wajib Langsung Kalau Waktunya Mempet Langsung Supaya Ngejar Waktu Sholat Tidak Tidak Tidak